selamat menikmati kami semua untuk mendapatkan hikmat marifat dari engkau ya Tuhan, dan namamu dimuliakan, demi nama Yesus Hamasyah yang bersyatakan, amin kira-kira awal Desember itu tahun 2021 waktu itu saya doa tiba-tiba Tuhan bicara sama saya kamu berdoa untuk bulan Februari sampai bulan Juli awal Agustus ada apa Tuhan lakukan aja doanya adalah bebaskan dari wabah penyakit dan malapetaka nah setelah itu saya berdoa bebaskan dari wabah penyakit dan nampasudara malapetaka malapetaka nah waktu itu langsung saya sampaikan supaya di Jum itu semua supaya berdoa untuk bulan Februari untuk dibebaskan dari yang jahat wabah penyakit malapetaka dan disitu juga Tuhan beritahu saya aku mengutus malekat maut lagi wah kaget saya Tuhan aku mohon jangan kau utus malekat maut karena saya sudah banyak kehilangan orang-orang yang paling dekat dengan saya kalau misalnya malekat maut itu diutus biar jalan-jalan aja lah jangan nyabut sana nyabut sini betul tidak ya ibaratnya malekat mautnya biar nongkrong aja denger Jum ya gitu karena kalau malekat maut dikirim lagi yang mati mau berapa banyak saya doa sama Tuhan jadi Februari itu akan dikirim malekat maut waktu itu saya doa sama Tuhan waduh kalau malekat maut dikirim jumlah yang mati berapa ini saya berdoa sama Tuhan tergantung engkau engkau doa sungguh-sungguh atau tidak dan umatku yang berseru dalam namaku aku mendengarkan jadi disitu saya melihat bahwa akan terjadi sesuatu di bulan Februari itu eh gak taunya Januari sudah ada namanya Omikron betul? saya tanya sama seorang profesor itu teman dekat saya profesor dia bilang gini suatu mutasi itu terjadi pasti lebih kuat sehingga bisa mutasi dikatakan tidak berbahaya itu dasarnya apa suatu riset itu dikatakan benar atau tidak itu perlu waktu 2-5 tahun baru dikatakan riset itu tepat kalau baru satu bulan dikatakan tidak berbahaya itu berdasar apa orang risetnya saja belum ada karena suatu riset itu perlu waktu minimal 2-5 tahun karena ada namanya itu long covid ada jangka pendek ada jangka panjang nah itu kita tahunya itu setelah 5 tahun nah ini gimana orang belum 5 tahun baru sebulan sudah keluar kata-kata risetnya ini kan jadi bingung gitu loh karena suatu riset itu 2-5 tahun siapa yang setuju? angkat tangan coba jadi tidak bisa dikatakan dalam satu bulan langsung keluar riset itu dasarnya dari mana bilang gitu jadi ini profesor yang bicara bukan hanya sekedar dokter ini prof dia bilang gini tidak bisa itu perlu waktu minimal itu 2-5 tahun omikron ini kan baru sebulan sebulan dua bulan langsung keluar risetnya dasarnya dari mana dia bilang gitu yang jelas satu dia memberitahu saya omikron akan bermutasi lagi kenapa? dia cerita sama saya menurut Pak Daud corona itu apa? saya memberitahu sama om-om-om-om profesor itu saya rasa ini buatan manusia dan ini saya percaya ini adalah senjata biologi perang biologi nah setelah itu profesor yang bicara sama saya ini pasti buatan manusia karena bisa menyesuaikan di berbagai daerah dan cuaca cuaca dan situasi artinya kalau ini alami virus alami tidak seperti ini ini kan virus buatan manusia sehingga di tempat dingin di tempat katolistiwa di tempat apapun bisa menyesuaikan saya ngomong-ngomong sama saya menurut prof corona ini berhentinya kapan nah ini Pak Daud dapat petunjuk Tuhan apa? karena tidak ada risetnya saya dapat petunjuk Tuhan bahwa 5 tahun akan bermutasi terus puncaknya itu error di atas 5 tahun di bawah 10 tahun udah percaya itu aja kenapa? karena tidak ada risetnya udah percaya itu kenapa? semua virus itu ada puncaknya dan puncaknya itu error benar itu nah terusan apa yang harus kita lakukan prof? ya kita berdoa aja dan yang kedua tetap protokol kesehatan tapi yang jelas Februari ini ini malekatnya maut udah jalan-jalan nih saudara nah saya berdoa sama Tuhan supaya malekat maut itu jalan-jalan nongkrong saja siapa yang setuju angkat tangan? makanya saudara berdoa sungguh-sungguh supaya malekat mautnya jangan apa saudara jabut sana, jabut sini saya berdoa Pak Tuhan karena teman saya banyak yang meninggal terusan Tuhan tergantung doa kamu jadi malekat maut ini jalan sampai bulan Februari sampai Juli makanya saya berdoa sama Tuhan Tuhan supaya jangan menjabut nyawalah jadi saudara kita ini nanti akan ada suatu masalah setelah corona ini tahun ini kita belajar normal tahun ini kita belajar normal corona ini akan berdampingan dengan kita tapi yang jelas ini akan berdampak dalam inflasi kalau saudara pikirkan Amerika saja inflasi itu 7% betul? berapa persen saudara? 7% Amerika itu inflasi 7% rata-rata utang setiap negara itu berupa dolar betul? 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 kalau Amerika saja inflasi 7% Indonesia bagaimana? Malaysia bagaimana? Singapura bagaimana? Thailand bagaimana? nah suatu inflasi saya bicara sama kawan saya ahli ekonomi lulusan UI yang terbaik dia beritahu saya kalau mau lihat inflasi yang sebenarnya itu harus dipisahkan harta yang bergerak dan tidak bergerak harta bergerak dan tidak bergerak kalau harta tidak bergerak betung sebagai standar digabung dengan ini susah karena apa? tak bergerak kayak properti tidak bergerak misalnya gedung mangkrak ditulis sekian tidak bisa nah suatu inflasi itu dilihat dari yang bergerak karena itu konsumsi setiap hari nah yang setuju angkat tangan coba jadi suatu inflasi itu dilihat ini kawan saya dari yang bergerak bukan yang tak bergerak kalau tak bergerak itu ya itu-itu aja nah gedung mangkrak ditulis ya susah katanya digabung jadi satu angkanya ya kecil lah karena dihitung tak bergeraknya tapi harus dipisahkan bergerak dan tak bergerak nah disitulah kita akan lihat berapa inflasi yang sebenarnya dan waktu itu ada yang ngomong sama saya bahwa karena corona ini tahun 2020 2021 karena terjadi PSBB dan PPKM itu inflasi itu tertunda karena setiap tahun itu Indonesia itu ada inflasi nah karena ada PPKM dia bilang gitu setelah itu PSBB itu inflasi tertunda nah setelah nah ini ngomong gitu setelah corona ini nanti tiba-tiba meredah ya tinggal aja 2020 2021 2022 inflasinya sekian double nah untuk menghadapi seperti ini inflasi seperti ini ya dia ngomong benar Pak Daud bicara petunjuk Tuhan itu memberitahu Pak Daud itu tepat yaitu apa beli tanah karena beli tanah itu PPH final nah tapi kalau misalnya apa itu beli barang ini beli-beli itu ada namanya pajaknya tapi kalau beli tanah itu PPH final aman udah selesai nah ini pendapat Pak Daud itu betul posisi seperti ini beli tanah dan suatu inflasi itu terjadi suatu negara dalam kondisi krisis itu ada cirinya yang bicara itu adalah ahli ekonom salah satu pendiri bursa efek Indonesia dia beritahu saya suatu negara terutama di Asia terutama Indonesia bila terjadi suatu krisis cirinya ada dimana-mana banyak kuliner dimana-mana banyak apa Dara? kuliner kuliner kenapa? karena untuk bertahan hidup misalnya kerja dipecat setelah dipecat dia mau apa untuk bertahan untung-untungan dengan skill yang ada buka warung jualan kalau tidak laku dimakan sendiri karena apa? suatu negara terutama di Asia Indonesia kalau terjadi suatu krisis ekonomi cirinya ada dimana-mana banyak kuliner saya mau tanya sama saudara di Temanggung sekarang banyak kuliner tidak? banyak betul itu adalah suatu tanda krisis kenapa? tidak ada alternatif lain kecuali untuk bertahan nah ujung-ujungnya satu bahwa nanti semua nanti semua akan kembali dari kota kembali ke desa berkebun karena harga pangan naik nah makanya dari kira-kira tahun 2019 saya sarankan semua untuk beli tanah dan berkebun karena itu basic dasar manusia diciptakan Tuhan pertama di Taman Eden mengelola betul? diusir dari Taman Eden berternak hanya ada dua ini berternak dan berkebun makanya saudara dalam kondisi seperti ini ya saudara berternak dan berkebun karena apa? karena kondisi seperti ini posisi tidak menentu karena virus ini akan bermutasi terus sejak tahun 2020 waktu itu kita mendengar bahwa nanti bulan November Corona ini selesai tapi Tuhan memberitahu saya tidak karena akan mutasi terus sampai lima tahun sekarang sudah tahun keberapa? tahun kedua 2022 tahun ketiga mutasinya nanti model kaya apa kita belum tahu betul? tapi yang jelas kita semua akan berdampingan dengan Corona jadi saran saya untuk saudara semua untuk bertahan itu gimana? pertajam skill yang ada karena tahun 2023 setitik terang datang atas bangsa ini jadi ada setitik harapan nah setitik harapan ini apa? saya juga belum tahu apakah pandemi menjadi endemi kita tidak tahu tapi yang jelas setitik terang datang atas bangsa ini dan Indonesia akan dipulihkan Tuhan itu 2035 bayangin saudara masih berapa tahun lagi? 13 tahun 13 tahun 2035 dan kita semua harus siap menghadapi itu jadi saran saya untuk saudara satu kalau saudara ada berkat beli tanah coba saudara bayangkan kondisi sekarang ini pertama omikron kedua pajak naik udah omikron pajak naik ketiga inflasi sudah bayangkan gimana untuk bertahan satu mengandalkan Tuhan kedua saya beritahu asah semua kemampuan saudara skill yang ada untuk bertahan oke ya baik SRA WHika menga bagai semua